Pintu Hatiku Yang pernah dibuka waktu hanya untukmu Kini kau pergi dari hidupku Ku harus relakanmu walau aku tak mahu Berjuta warna pelangi di dalam hati Sejenakmu bergabung menjauh beri Tak ada lagi cahaya suci Semuanya rada berancang aku terdiam sapi Dengarlah matahariku suara tangisanku Ku bersedih karena parah cinta menusuk jantungku Ucapkan matahariku kuisi tentang hidupku Tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu Berjuta warna pelangi di dalam hati Sejenak bulu bergabung menjauh beri Tak ada lagi cahaya suci Semuanya nada berancang aku terdiam sapi Dengarkan aku matahariku Dengarkan aku matahariku Ku bersedih karena parah cinta menusuk jantungku Ucapkan matahariku kuisi tentang hidupku Tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu Terima kasih buat Kwe dan... Andi 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 Yang tadi sudah dibuka oleh Faye dan juga Andin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Kali ini kita bertemu kembali Dan juga tentu saja Ngobrolin Jogja season 2 ini Hadir untuk mengobati Mungkin ada yang kangen atau yang sudah lama Tidak menyaksikan Ngobrolin Jogja Dari edisi yang pertama sekarang nih Kita kembali lagi di Ngobrolin Jogja Season kedua di episode yang pertama Kembali lagi bersama saya Gundi Sos Tentu saja akan menemani siang hari ini Dengan obrolin-obrolin yang menarik Dan juga tentu saja Memberikan informasi-informasi yang Tidak kalah pentingnya Untuk warga Yogyakarta dan sekitarnya Dan kali ini kita sudah bersama dengan Dua orang tamu yang bersama saya kali ini Yang pertama ini adalah Ada Bapak Noviar Rahmat Beliau adalah Kepala Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta Dan juga ada Bapak Zul Asmi Ini beliau dari Sorosutan Dan beliau ini adalah lurahnya dari Sorosutan Selamat siang Pak Zul Selamat siang Pak Noviar Selamat siang Mas Gundi Baik, terima kasih Dan pada kesempatan kali ini Kita ingin mengingat Bahwa beberapa waktu yang lalu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Nama Kebuna ke-10 Menyerahkan hibah Dan juga bantuan sosial Kepada masyarakat Yang terdampak COVID-19 di tahun 2021 Melalui dana keistimewaan tentu saja Dan bantuan tersebut diberikan Untuk membangkitkan Perekonomian dan meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Nah, kali ini kita akan membahas Ataupun kita mau berbincang-bincang Mengenai hal tersebut Dan dua orang tamu ini Yang akan kita ajak untuk berbincang Tentu saja Yang pertama kita mungkin akan Apa ini ya Mengajak mobil Pak Noviar dulu ini Pak Noviar Pak Noviar, ini kan Dengar-dengar Yogyakarta ini Sudah turun ke level 2 ini Pak Noviar Ini kalau menurut Pak Noviar Ini adalah ujian Atau malah ini adalah yang harus kita rayakan Pak Ya Jadi sebetulnya Kita berharapnya Itu bukan turun ke level 2 Tetapi adalah Turunnya sampai ke level 1 ya Tetapi Dengan pelonggaran-pelonggaran Yang terjadi saat ini Yang terjadi adalah Eforia dari masyarakat Terkait dengan Covid Jadi banyak sekali Masyarakat yang sekarang Dan terutama Para wisatawan Yang masuk ke Jogja Yang tadinya pada saat BPKM level 4 BPKM level 3 Objek wisata itu Masih ditutup Tetapi ketika di level 2 Sudah diperkenankan dengan Pembukaan secara terbatas Hanya kapasitas 50% Nah Dengan protokol kesehatan yang ketat Tetapi dalam kenyataan Memang Kesulitan sekali Melakukan edukasi Kepada para wisatawan Masyarakat Yang Masuk ke objek wisata Untuk Tetap Memakai Masker Untuk Menjaga Agar tidak terjadi kerumunan Untuk Tidak Tetap menjaga jarak Nah ini Sudah terjadi Pelanggaran-pelanggaran Yang cukup banyak Ini yang perlu diantisipasi Jangan terjadi Gelombong ketiga COVID-19 Di Yogyakarta Gitu Mas Baik Pak Ya kemarin saya lihat juga ada Di sosial media itu Pak Ya sudah ada orang yang Jalan-jalan di Malauboro Dua orang yang satunya Pakai masker Satunya enggak Nah ini Harapannya juga kita semua Bisa tetap kembali Mengingat Bahwa kita Juga harus berupaya Bekerja bersama-sama Enggak cuman dari Satpol PP Enggak cuman dari Dinas Dari Pemda Ataupun Yang terkait Tetapi kita pun juga Sebaiknya juga mengingat Seperti itu Pak G Kita harus tetap pakai Prokesnya yang kata Seperti itu Nah kita akan nanya kepada Warga kalau ini Nah perwakilannya warga Ada Pak Zul ini dari Sorosutan Gimana Pak Kabarnya Sorosutan Dari Kemarin waktu mengalami Pandemi sampai sekarang Seperti Bipun Pak Ya Alhamdulillah Ini dinamika Yang terjadi di lapangan Saat ini memang sangat Landai Dan sangat terkendali Insya Allah Mudah-mudahan kita Doakan Kondisi ini Terus seperti ini Karena memang Seperti yang Disampaikan Kemudian oleh Bapak Ketua Satgas Harian Ketua Harian Satgas COVID-19 Kota Jakarta Beliau Bapak Wakil Wali Kota Bapak Heru Purwadi Dan menyampaikan bahwa Kota Jakarta ini Kemudian Sudah Kemarin dengan Vaksinasi Yang sudah mencapai 80-90% Bagi warga yang BerKTP Kota Dan benar-benar Berdomisili di Kota Itu kemudian menjadi Salah satu game changer Untuk COVID-19 Di Kota Jakarta ini Akan tetapi Memang Pesan Beliau Juga Kita Tetap Harus Ketat Dalam Menerapkan Protokol kesehatan Jangan lalai Jangan abai Dan seperti yang disampaikan Bapak Kepala Satuan Polisi Pemuraja Diy tadi Jangan sampai Terjadi Eforia Mentang-mentang sudah Vaksin Kemudian Sudah Landai Kemudian Kita lupa Dengan Protokol kesehatan Yang kemudian Memang tetap harus Kita Terapkan dengan Ketat Karena memang Salah satu game changer berikutnya Adalah ini Protokol kesehatan Yang kemudian Dilakukan dan ketat Di Serosutan sendiri Hari ini Zona PPKM Mikronya sudah hijau Semuanya Ada Satu dua orang Yang terpapar itu pun Kemudian Sudah lebih dari Tujuh hari kemarin Sehingga Secara keseluruhan Di 70 RT Di 18 RW Di Kuran Serosutan Zona PPKM Mikronya sudah Hijau semua Alhamdulillah Mohon doanya terus Amin Ya Pak Kalau ngomongin tentang Antusiasme warga sendiri Pak Untuk Protokol kesehatan Ataupun juga untuk Apa namanya Perbaikan Kesejahteraan Mereka sendiri Kesadarannya sampai segitu Gimana Pak Kalau dari warga Pak Ya Warga Kemudian Memang ini dilematis Saat Kemudian Ada Pembatasan Pembelakuan Pembatasan Kejatan masyarakat kemarin Jadi ketika Begitu sangat ketat Roda perekonomian Kemudian juga Agak sedikit Tersendat gitu Tetapi kemudian Kami sampaikan terus Melalui Yang kemarin Kemudian juga Dibina oleh Satpoh WPDI Melalui jaga warga Bahwa Terus Sosialisasi terus Di level Paling kecil Di level RT Melalui Juga Teman-teman Relawan Yang ada Dasar Wisma PKK Semuanya Kemudian Kemudian Terus Jaga Kesehatan Untuk Kesejahteraan ini Kemudian Alhamdulillah Dengan Diturunkannya level PPKM Kota Jakarta Ke level 2 Yang harapannya Sebenarnya bisa lebih baik ya Pak Kepala Satpoh WP Ini kemudian Perekonomian Sudah mulai bergerak Dan Salah satu Kuncinya adalah Kemarin Vaksinasi Vaksinasi itu kemudian Secara masif Kemudian Kami sampaikan ke warga Mari ikut Vaksinasi Di Sorsutan Ada 2 kali gelombang Vaksinasi Masal Yang salah satunya Didukung oleh Biro Tata Pemerintahan DI Dengan Kelurahan Wani Vaksin Kemarin Bisa Menjangkau Warga Yang dengan jumlah Sangat besar Seribuan lebih Yang hadir Ini tentu Menjadi berita Gembira Antusiasat warga Untuk kemudian Melaksanakan Kunci-kunci Dalam Pendalian Covid ini Supaya Setelah Kunci-kunci Berhasil Dilampaui Maka kemudian Kegiatan Perekonomian Sudah Mulai Meningkat Hai Ada telepon Pak Oke Ini tadi saya menarik Ada satu Kata kunci Yang mungkin bisa Menjadi Gabungan Antara warga Dengan Satpol PP Kemudian Ke Warga Melalui Jaga Pembantuan Yang sudah kita Terimakan Secara semulis Dan sudah kita Distribusikan Kepada Seluruh kelurahan Tinggal hari ini Empat kelurahan Yang sedang kita Antar Mudah-mudahan hari ini Sudah selesai semua Dantar Ya Empat kelurahan Tinggal empat kelurahan Pak ya Dari tadi yang 392 Yang diambil 391 Ini yang satu Sorosutan berarti Yang ambil ini Kelurahan itu Ada yang di kabupaten Oh ada Jadi kelurahan itu Kabupaten Sementara Di kota itu namanya Kelurahan Bedanya ada dengan E Kelurahan 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 Yang ada di kota Kota Oh Jadi 391 itu Di kelurahan Kelurahan Jadi kalau di total kelurahan Dan kelurahan Jumlahnya 438 Hmm Gitu Oke ini berarti kelurahan Pak ya Lebih banyak ya Ini tinggal empat hari ini Semoga bisa lancar Walaupun Satu hari ini Semoga bisa selesai semua Hari ini ya Nah ini Mungkin ada satu Pertanyaan Sebelum nanti kita menuju ke break Ke Pak Lurah dulu Pak Lurah ini Kalau ngomong tentang bantuan Kemarin dapat bantuan apa aja nih Pak Ya Bantuan yang diberikan dari Diy Terakhir melalui Satpoh BP Diy Adalah Bantuan Alat-alat kesehatan Untuk jaga warga Dan Bantuan Paket sembako Untuk Warga masyarakat yang terdampak Dia ada dua jenis itu Memang kemarin saat Saat Periode Juli Dan Sebelumnya itu Kan kemana sempat Tinggi-tingginya Itu kan Kemudian warga Kesulitan mencari oksigen Nah kemudian Alhamdulillah Dengan Bantuan dari Diy Ini Masing-masing jaga warga Mempunyai Tabung oksigen Untuk kondisi darurat Sehingga Manakala warga Ada yang kemudian membutuhkan Dimana-mana susah Tapi jaga warga Kemudian bisa Men-support dengan Tabung oksigen Yang sudah ada Yang dari Diy Yang kemudian Disampaikan kemarin Ini yang kemudian Dua jenis bantuan Yang diberikan Dari Diy Malawi Satpo PP Diy Baik Ini pun juga harapannya Semoga bantuan-bantuan tersebut Tidak usah dipergunakan Amin 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 Biar semuanya tetap berjalan Dengan lancar Tanpa ada Ya itu tadi juga Antisipasi Antisipasi lainnya Semoga ini tidak terjadi Baik Seluruh penonton Yang ada di Youtube channelnya Dari Humas Jogjo dan juga Kominfo Diy Kita akan break sejenak Kita akan Nanti Lanjutkan Berbincang-bincang Bersama dengan Dua orang narasumber Atau tamu kita Tapi sebelumnya Kita akan Break terlebih dahulu Sik Sek Apa Ini tuh Kita kok malah disini Tau Sekitar Selatelat Sabar Biasa Ngeret itu Biasa Kok dapet antrean gimana toh? Tapi ya lo udah liat pakaian ku rapi toh Lo lah ya rapi Kekelurahan jelasin nanti kita mesti Tapi kamu tuh kok masih minta bansos tuh? Salah poh Lo? Salahnya gimana? Ya daripada kamu minta bansos sih kayak orang gak kuat aja Ya kamu tuh mendingan tuh usaha kerja gitu loh biar dapet duitnya lo Aku tuh udah kerja tapi ya gara-gara kahanan keadaan seperti ini Menyalahkan keadaan Ya enggak Lo? Lo gimana toh kamu dulu gak tau aku dulu kan parkir Parkir di Malioboro itu kantor pos Raya itu gara-gara pandemi Harus menaati prokes Parkir harus jaga jarak Motor satu di kantor pos motor dua udah dikepatian Ayo gak cukup toh Berarti malah Kok tambah suki berarti ya? Tambah suki Lahan pun tambah sukar Ya ya Cepet gak lebar ya cuma dapet motor satu Oh karena harus jaga jarak gitu loh Terus Kamu gak kreatif tuh Maka ya usaha amanah daripada mau jaga kebansos sih loh Tipe sih Sudah saya itu setelah jadi tukang parkir jadi bakul batik di Malioboro Wah Jogja kota batik Dari tukang parkir jadi pengusaha Wah gini Bakul batik baru sehari sudah dijemput sama timnya Pak Noviar Wah waton waton Nah kok bisa kamu sampai diciduk sama timnya Pak Noviar Saya itu jual batik Motifnya itu penipuan sama penggelapan Wah Ayo Ayo Terus Nah itu jenengnya PT WL Nah ya itu Ayo Terus Oh jangan tuh Berdikari usaha sendiri Ini nganu loh gak nganu loh Gak kriminal lagi loh Enggak ini Ini serius Serius Karena jualan buah-buahan Wah jualan buah-buahan Buah-buahnya gak impor Gak beli dari orang Langsung nanam sendiri Berarti nganu ya Apa jenengnya agribisnis Jadi itu sudah Kok kalau dilihat dari namanya itu bisnis penjanjikan Jadi harapannya itu kan panen setiap hari Tapi ternyata luput Lah kok luput Jadi saya itu jualan Nandur sendiri itu Buah sink tiap hari bisa panen Buah apa itu? Buah mangga manak lagi Jadi harapannya manak lagi ternyata gak Yora Namanya mangga manak lagi Oh enggak manak lagi Enggak enggak manak lagi Nanti enggak tiap hari ya Enggak enggak tiap hari Rumah sana ya Harus ya Ya udah susah di Jogja Coba merantau Merantau Pamit sama orang tua Doanya baik Orang tua saya itu Merantau Oh iya kamu itu kan Emang anak yang berbakti Nah itu saya pamit Bu saya mohon pamit Mau merantau Sama ibu saya doakan baik-baik Wah mesti Mugum-mugum Sama orang tua Oh lah iya Terangkat saya Sampai sana Merantau Loh kok merantau Maksudnya Doa ibu saya di Jabai Loh ya bagus Bagus ya emang Kan harapannya ibumu itu Supaya nanti disana Tapi itu loh doanya Mugum-mugum Merantau Ya tenang Merantau Merantau Ada kesempatan audisi Bansos Ini saya ikut Audisi Bansos Berarti Anda segini itu Anda segini itu Ya nanti Nah itu Anik kamu Ini kamu nyalahkan saya Sebagai pengudang anggur Kamu itu loh Mahasiswa loh Sudah tanggungan orang tua loh Masih dengkok Masih tanggungan orang tua kok Anu Malah ikut-ikutan Bansos Aku itu kan Mahasiswa itu kan Kayanya kalau dapat kiriman Nah iya Kan masih tanggungan Ngapain Kalau sampai 3 bulan 4 bulan Tidak ada yang ngirim Terus kutu kopi Dikirim balik Loh kok kirim balik Masap ya Masap Ini Gimana Kamu itu udah tua loh Sudah berapa tahun kamu itu Mahasiswa Lulus-lulus Aku itu akademisi Akademisi gimana Nah isu ini sekolah terus Sekolah ini hobi Kamu lama-lama jadi patung Di universitasmu loh Legend Sing lian ini SD Mungpitong tahun Nah aku tekan Saiki Seringasen ini Gimana Aku tuh kuliah lama itu Karena Aku tuh kuliah bukan passionku Awal passionmu itu apa Aku seniman Seniman Musisi Beras Mungpitong tahun dulu Mungpitong tahun dulu Mungpitong tahun dulu Mungpitong tahun kayak gitu loh Oh iya iya Musisi gimana Yang membuktikan Bahwa kamu musisi itu Potonganmu Bas gak mirip Gak bangun banget Nyepelek Oke Kamu tadi liat mbak-mbak dua main gitar sama nyanyi tadi Oh yang tadi Secara genetika itu lebih seniman dan musisi aku loh Kok bisa Buktinya Kemarin tuh aku cek ke dokter Cek ke dokter? Tes darah Golongan darahku Ternyata Aminor Wah Musisi banget itu Musisi banget Terus Abarku ditensi 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 Senut-senut-senut Susternya langsung Mas musisi Suster juga bilang Kok bisa Nah ini golongan darahnya Empat per empat Mendayu-ndayu Ini golongan darahku Jantungku Empat per empat Ada lagi Terus Aku Nek waheng Nek waheng Falsat Tapi Buktinya jelas genetika Aku adalah seorang Musisi Tapi bentar Nek tak liat-liat kamu Emang benar musisi Benar kan Dilihat Dilihat dari wajahmu itu Mirip bass drum Musisi Maksudnya Jadi Kalau liat muka kamu itu Hawannya pengen jejak Masuk Marah Marah Lesu Lesu Gimana Aku ki musisi Buktinya lo Nek misalnya Cara genetika kamu gak percaya Jam terbang Jam terbang Jam terbang Jam terbang Aku ini sudah Manggung dimana-mana Sudah pernah manggung dimana Acara apa aja itu Panggung krapya Nah itu Gak ada sound systemnya Enggak Aku tuh Sudah manggung dimana-mana Acara-acara Acara Mulai dari Supitan Supitan Layatan Terus abis itu Nikahan-nikahan Pensi-pensi Festival-festival Gathering juga Gathering-gathering Berarti yang nonton Segala lapisan masyarakat Wah segala lapisan masyarakat Aku tuh paling seneng Manggung Kalau penontonnya Heterogen campur gitu Berarti masyarakat Ada pejabat juga Wah Itu yang aku paling gak seneng Loh kok gak seneng Wah ini kurang ajar ini Aku tuh Nek Yo Turhat loh ini aku loh Iya Aku tuh nek Manggung Di jobi pejabat Kik Rasa seneng ya Kok Rasa seneng Wah ini Ini dipersani Anu loh ini Pesawat jabat loh ini Wah Tapi Maksudnya gimana Ini loh Suara rakyat aja Jarang didengar Apalagi suara aku Wah itu Daerah mana itu Itu Daerah Bikini Batom Bukan disini loh Bukan Bukan pejabat RI Wah Nggak apa-apa Nggak apa Nih 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 Wah Suki Kita selat telat loh Yaudah Tapi Langsung Berangkat ke keluargaan loh Langsung berangkat ke keluargaan Eh Tapi kok si Apa Kamu udah dapet Surat dari Pak RT belum Surat apa lagi Kalau mau dapet Bancos itu Udu Sanggur surat dari Pak RT Oh Mana Wah Kayak gini Ini Ini sekarang Nah Pak RT enggak ngabari Pak RT enggak ngabari Saya loh Katanya Bang Dimuang Bancos Ambil di keluargaan Ambilnya di keluargaan Suratnya Ada suratnya Ada Pak RT Sudah Ini Jambiro Nah Aku selat telat loh Terus Aku tak ke keluargaan Wah Enggak bisa Ini aku Nanti hari ini Enggak dapet Bancos Aku tuh Sudah 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 Ini Saya ditinggal Kamu Ke Pak RT dulu Waduh Kamu ke Pak RT dulu aja Ya Bercerita tentang Bancos Dan kita kembali lagi Disini Di ngobrolin Jogja Season 2 Untuk episode yang pertama Dan sekarang kita punya satu Narasumber lagi Kita punya satu tamu lagi Ini jadi Semakin lengkap Tentu saja Untuk obrolan kita Kali ini Kita mau ucapkan dulu Selamat datang Buat Pak Eko Suwanto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah Dengeramu Pak Di Ngobrolin Jogja Beliau ini adalah Ketua Komisi A DPRD Daerah Stimewa Jogjakarta Nah Tadi sudah sama Pak Zul juga Sampun Sama Pak Nafir juga Sampun Ini Pak Kita mau buka Ini Pak Dengan obrolan Kalau menurut Bapak Ini Pak Kan dari Wakil Rakyat ini Tugasnya untuk Mengawasi Atau mensusprovisi Pekerjaan Pemerintah Gimana Pak Pekerja Atau kinerja tim Dari penanganan Covid Di daerah Stimewa Jogjakarta Itu Bribun Pak Sudah aman Lancar Atau bribun Pak Mokok Baik Jadi Terima kasih Ini Humas bisa Mempertemukan Menghadirkan Pak Kasatpol PP Dan juga Mas Zul Azmi Pak Lurah Sorosultan Dan juga Para Pemirsa Di akun Sosmetnya Pemda Gini Jadi Covid ini kan Sudah dua tahun Pandemi Covid ini kan Dari Maret 2020 Hari ini Ada Beberapa Hal yang Penting Untuk kita Pahami Bahwa Pandemi Covid ini Nyata Ada Dan Mengancam Secara serius Sehingga Memerlukan Mitigasi Yang serius Pula Dari Pemerintah Daerah Jadi Kalau Pertanyaannya adalah Bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Tentunya Kita harus melihat Dari Berbagai aspek Yang pertama Dari sisi Komitmen Kami melihat Pak Gubernur Seri Sultan Amukubono Ke-10 Dari berbagai Kebijakan Yang ada Kita Apresiasi Terutama Ketika beliau Secara Mendalam Mengingatkan Kita untuk Eling Lan Was Foto Jadi Itu Kalimat Yang Sangat Mendalam Untuk Kita Senantiasa Namanya Memahami Bahwa Pandemi Covid Ini ada Dan Kata Eling Lan Was Foto Ini Harus Kita Terjemahkan Di dalam Kebijakan Dan Sekaligus Perilaku Kita Sehari-hari Misalnya Menggunakan Masker Kemudian Mencuci Tangan Kemudian Apa Menjaga Jarak Dan Juga Menghindari Kerumunan Dan Lain-lain Karena Satu-satunya Cara Untuk Memutus Penularan Covid Dengan Protokol Kesehatan Nah Kebijakan Gubernur Ini Diterjemahkan Melalui Berbagai Aspek Di awal-awal Kita Memang Agak Sulit Untuk Mencari Bentuk Mitigasinya Karena Berbeda Dengan Penanggulangan Bencana Yang Lain Jadi Kita Di Jogja Ini Kan Ada 12 Jenis Bencana Termasuk Yang Hari-hari Ini Mengancam Itu Kan Ada Merapi Ada Angin Lesus Ada Longsor Ada Banjir Akibat Fenomena Hidrometeorologi Yang 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 Kalau Bencana Alam Ini Urutannya Lebih Penanganannya Lebih Terbagi Jadi Misalnya Pada hari ini Ada Kedauratan Berikutnya Kemudian Ada Rehabilitasi Rekonstruksi Dan Seterusnya Jadi Kalau Mitigasi Bencana Ini Ada Empat Aspek Pencegahan Kesiapsiagaan Kemudian Kedaruratan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Kemudian Ada Dukungan Peralatan Dan IT Nah Yang Terjadi Hari ini Di pandemi COVID-19 ini Bareng-bareng Jadi Bareng-bareng Itu Artinya Pandemi COVID-19 ini Tidak Hanya Berdampak Kepada Aspek Kesehatan Dan Keselamatan Semata Tidak Hanya Berdampak Kepada Orang Sakit Dan Orang Meninggal Tetapi Juga Berdampak Kepada Hilangnya Lapangan Pekerjaan Juga Berdampak Pada Hilangnya Pendapatan Atau Penghasilan Masyarakat Berdampak Juga Kepada Kelangkaan Yang Kemudian Berakibat Pada Kenaikan Harga Bahan Pokok Jadi Hari ini Yang Saya Dengar Saya Rasakan Dari Suasana Batin Masyarakat Di Yogyakarta Ini Menghadapi Empat Permasalahan Sekaligus Pandemi COVID-19 itu Sendiri Lapangan Kerja Yang Hilang Mereka Hari ini Membutuhkan Lapangan Kerja Masyarakat Hari ini Membutuhkan Cara Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dan Juga Pemerintah Dituntut Untuk Mengendalikan Stabilitas Harga Syukur-syukur Bisa Menurunkan Harga Nah Akibat Kelangkaan Itu Kan Pernah Kita Alami Misalnya Pada Saat Di Bulan Juni Juli 2021 Kemarin Oksigen Tiba-tiba Hilang Dari Pasaran Dan Harganya Mahal Kita Pernah Merasakan Masker Masker Medis Yang Harga Sampai Rp350.000 Itu Pernah Kita Alami Jadi Kenaikan Harga Yang Ekstrim Ini Kedepan Harus Dikendalikan Betul Oleh Pemerintah Karena Kita Pernah Mengalami Di Satu Masa Di Tengah Pandemi Ini Harga Harga Tidak Masuk Akal Dan Tidak Ada Kontrol Hari Ini Mungkin Di Pinggir Jalan Di Banyak Tempat Orang Berjualan Masker Medis Barangkali Hanya Rp15.000 Tapi Kita Pernah Mengalami Harga Masker Di Atas Rp300.000 Perpok Perang Oksigen Begitu Langkah Maka Kami Berterima Kasih Pada Pak Gubernur Melalui Satpol BPP Mdadi Dan Juga Pak Lurah Yang Bekerjasama Dengan Baik Hari Ini Di Seluruh Kampung Di Kota Yogyakarta Berbasis Jaga Warga Kemudian Di Setiap Besa Di Masing-masing Kabupaten Sudah Punya Tabung Oksigen Sehingga Tidak Akan Ada Lagi Kelangkaan Oksigen Di Masa Yang Datang Kemudian Untuk Alat-alat Yang Lain Misalnya Fogging Yang Untuk Portable Mesin Itu Ini Saya Lihat Sudah Dibagikan Sehingga Tinggal Sekarang Kita Butuh Disiplin Jadi Kalau Dari Sisi Apa Yang Perlu Dilaksanakan Atau Yang Sudah Dilaksanakan Memang Masih Harus Ada Banyak Perbaikan Jadi Terutama Yang Paling Utama Harus Di Perbaiki Itu Ada Tiga Yang Pertama Adalah Konsisten Terus Menerus Mengajak Masyarakat Melalui Stakeholder Yang Ada Dalam Merangka Penegakan Protokol Kesehatan Beberapa Hari Terakhir Ini Status Covid Naik Beberapa Hari Yang Lalu Itu Hanya 15 Kasus Positif Kemarin 59 Kasus Positif Artinya Sudah Naik 300 Persen Dan Ini Kalau Tidak Kita Kendalikan Situasi Gelombang Ketiga Ini Akan Terjadi Kalau Kita Tidak Hati Jadi Harapan Saya Memang Pemda Meskipun Statusnya Hari Ini PPKM Level 2 Tetapi Untuk Tingkat Disiplin Masyarakat Hari Ini Masih Situasinya Darurat Jadi Situasi Kedaruratan Covid Ini Sampai Hari Ini Belum Dicabut Sehingga Kita Pun Juga Harus Mendorong Pemda Untuk Memperlakukan Berbagai Polisi Kebijakan Dalam Posisi Situasi Kedaruratan Misalnya Kalau ada Pertokoan Atau Misalnya Tempat-tempat Yang Keramaian Harus Dipastikan Perlengkapan Sarana-perasarannya Ada atau tidak Pasar tradisional Misalnya Harus Dicek Apakah Rasio Jumlah Tempat Cuci tangan Dengan Jumlah Yang Hadir Disitu Cukup Atau tidak Pemerintah Pemerintah Sudah Membagikan Washtafel Di setiap RW Di Kota Yogyakarta Misalnya Apakah Sabun Cucinya Tersedia Atau tidak Maka Ini Harus Ada Gotong Royong Antara Masyarakat Pemerintah Daerah Dan Juga Swasta Ini Harus Berbagi Tugas Yang Kedua Yang Juga Penting Adalah Dari Sisi Penegakan Hukum Law Enforcement Ini Tetap Harus Kita Kerjakan Jadi Bagi Yang Tidak Menjalankan Protokol Kesehatan Dengan Baik Misalnya Yang Terjadi Sekarang Sudah Ada Pertemuan Tata Muka Di Sekolahan Saya Diskusi Dengan Pak Didik Wartoyo Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Polisenya Adalah Begitu Ada Kasus Positif Sekolah Ditutup Sementara Dan Di Sedayu Kemarin Terjadi Ada Banyak Sekolah Yang Kemudian Ditutup Karena Memang Apa Terjadi Kasus Positif Nah Ini Salah Satu Contoh Bahwa Law Enforcement Itu Tidak Semata Mata Berakhir Dipidana Atau Denda Tidak Tapi Juga Ada Pendisiplinan Di Tengah Tengah Masyarakat Yang Ketiga Yang Juga Penting Itu Dilakukan Oleh Pemda Adalah Konsolidasi Baik Di Tingkat DIY Kabupaten Kota Maupun Sampai Ketingkat Desa Kelurahan Menurut Saya Apa Yang Dikelola Oleh Satpol PP Maupun Biru TAPOM Juga Biru Umum Umas Protokol Dan Lain-lainnya Saya Kira Ini Sudah Sudah Memulai Yang Baik Jadi Sekarang Dana Bisa Langsung Ke Kelurahan Dengan Skema Bukan BKK Ternyata Jadi Kalau Di Kabupaten Kota Memang Masih Pake Bantuan Keuangan Khusus Transfer Ke Desa Tapi Untuk Yang Di Kota Dananya Dikelola Oleh Dinas Provinsi Seperti Di Tempatnya Mas Zul Azmi Ini Kemarin Menerima Dua Fasilitasi Dana Sekaligus Yang Pertama Vaksinasi Ada Kurang Lebih Seribu Sasaran Di Sana Baca Ada 2000 Dosis Yang Di Soros Hutan Yang Bersumber Dana Yang Dikerjakan Oleh Biro Tata Pemerintah Kebetulan Yang Vaksinasi Kedua Saya Berkesempatan Untuk Hadir Kesana Melihat Langsung Bagaimana Pak Lurah Mengkoordinasikan Dengan Sangat Baik Bekerjasama Dengan Puskesmas Di Umbu Larjo Untuk Melayani Masyarakat Dalam Vaksinasi Yang Kedua Pada Saat Yang Sama Kasat Pol PP Melalui Dukungan Dana E Juga Kemudian Mengalokasikan Anggaran Untuk Kelurahan Yang Ada Di Kota Jakarta Termasuk Soros Hutan Dan Alhamdulillah Sudah Dikirim Ya Pak Jul Informasi Yang Saya Dapatkan Terakhir Hari Ini Ada Empat Kelurahan Yang Dikirim Ke Masing-masing Kelurahan Artinya Sempurna Sudah Tinggal Bagaimana Kemudian Konsolidasi Ini Melibatkan Masyarakat Di Paling Lokal Dan Itu Kewenangannya Ada di Pemda Kabupaten Kota Bukan Di Provinsi Jadi Kalau Hari Ini Pemda Diy Mengalokasikan Tabung Oksigen Misalnya Untuk Tingkat Kampung Kan Akan Bagus Kalau Pemerintah Kota Melalui APBD Kota Kita Dorong Untuk Bagaimana Tabung Oksigen Itu Ada Di Tingkat RT Sehingga Ini Dua Lapis Sehingga Semuanya Bisa Bekerja Bareng Ini Saya Kira Kedepan Arah Mesti Kesana Dan Konsolidasi Ini Bagi Kami Di DPRD Menjadi Penting Sehingga Kembali Kepertanyaan Tadi Apakah Pengawasannya Seperti Apa Tentunya Kami Juga Tidak Hanya Di Kantor Saja Secara Protokol Kesehatan Di Surah Sultan Juga Di Tempatnya Pak Zulasmi Juga Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Bersama Mas Kanjeng Yudho Negoro Dari Biro Tata Pemerintahan Bersama Jajaran Datang Di Resesnya Pak Ketua DPRD Kota Bertemu Dengan Lurah Dan LPMK Sehingga Bisa Mendengar Langsung Kayak Melihat Langsung Bagaimana Penyerahan Bantuan Dari Pol PP Yang Diserahkan Kepada Baik Sembako Kepada Masyarakat Dan Saya Bisa Melihat Bagaimana Tertep Administrasinya Saya Bisa Melihat Orang Datang Bawa Fotokopi KTP Dia Tanda Tangan Dia Nerima Barang Menurut Saya PMDDI Sudah Menunjukkan Transparansinya Tinggal Sekarang Adalah Bagaimana Kemudian Yang Urusan Bantuan Pemerintah Daerah Yang Senilai 26,1 Miliad Untuk 392 Kelurahan Dan 46 Kelurahan Ini Dibantu oleh Inspektorat Kami pun Juga Minta Inspektorat Untuk Mengawal Proses Ini Agar Tidak Ada Masalah Yang Terpenting Pesan Kami Adalah Jangan Ada Yang Dikorupsi Duit Dan Saya Melihat Dari Proses Yang Kemarin Kita Lihat Sampai Hari Ini Sudah Cukup Transparan Dari Pendistribusian Barangnya Juga Ada Kemudian Saya Cek Dari 13 Jenis Bantuan Yang Diberikan Juga Ada Semua Artinya Tidak Ada Yang Kemudian Apa Pejabat Di Pemda Atau Kemudian Di Kelurahan Tidak Memberikan Sesuai Dengan Haknya Saya Lihat Kemarin Sudah Diberikan Karena Saya Dapat Kesempatan Untuk Menghadiri Salah Langsung Pemberian Salah Simbolis Kemarin Di CEC Saya Kira Yang Penting Juga Ketika Masyarakat Melihat Ada Hal Yang Perlu Disampaikan Terkait Dengan Kalau Ada Pelanggaran Kalau Ada Temuan Dan Lainnya Silahkan Menghubungi DPRD Saja Pasti Kita Tindak Lanjuti Terima Masih Sekali Pak Eko Penjelasannya Sangat lengkap Juga Tentu Saja Sudah Disampaikan Oleh Pak Eko Nah Sekarang Kita Kembali Lagi Pak Zul Pak Zul Tentang Ada Gak Sih Mungkin Yang Masih Diperlukan Kalau Menurut Pak Zul Dari Warga Warga Kita Khususnya Sosutan Dan Tentunya Sebenarnya Secara Umum Warga Di Daerah Jakarta Kemudian Warga Yang Pada Asalnya Warga Yang Mandiri Warga Yang Kreatif Warga Yang Tentu Juga Religius Sehingga Mereka Ketika Ada Bantuan Ini Bukan Dipandang Sebagai Sesuatu Yang Harus Mereka Dapatkan Ini Bentuk Dari Apa Ya Support Saja Kemudian Seperti Itu Karena Selama Ini Kemudian Pandemi Ini Memberi Dampak Positif Salah Satunya Jadi Kegotong Royongan Itu Kemudian Kembali Muncul Kegotong Royongan Di Level RT RW Itu Kemudian Yang Tadinya Abai Dengan Tetangga Dan Sebagainya Adanya Pandemi Ini Dengan Ada Warga Yang Isolasi Mandiri Di Rumah Kemudian Terkonsolidasi Melalui Bapak RT RW Dan Kampung Itu Semuanya Kemudian Support Tidak 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 Peduli Dengan Tetangga Yang Sedang Selas Mandiri Karena Kami Tekankan Seperti Yang Disampaikan Dari Atasan Kemudian Bahwa COVID Ini Kan Dari Awal Kadang Ada Yang Menilai Sebagai Aib Kami Sampaikan Ini Bukan Aib Semuanya Bisa Terkena Sehingga Siapapun Yang Terkena Ini Kemudian Mesti Kita Support Bersama Dan Alhamdulillah Selain Dari Gotong Masyarakat Kemudian Kolaborasi Sinergi Dengan Pemerintah Diy Ini Juga Sangat Kemudian Memberikan Harapan Baru Dan Ini Tentu Awalan Yang Sangat Baik Kemudian Warga Masyarakat Yang Tadinya Kelurahan Jauh Menjangkau Diy Kelurahan Kemudian Bisa Langsung Tersupport Dari Diy Dengan Alokasi Alokasi Yang Kemudian Diberikan Melalui Mekanisme Yang Diperkenankan Itu Yang Kami Bersyukur Demikian Baik Terima kasih Mas Seperti itu Sak Janis Sudah Kumpit Apalagi Warga Sendiri Sudah Berpunya Inisiatif Untuk Melakukan Hal Itu Kalau Dari Pak Novia Apakah Ada Kendala Di Dalam Perjalanan Untuk Mendistribusikan Ini Dari Satpol PP Menuju Ke Warga Ataupun Untuk Mendapatkan Proses Ya Yang Pertama Memang Pemahaman Masyarakat Terhadap Satpol PP Ini Perlu Kita Luruskan Dulu Karena Banyak Sekali Yang Bertanya Kenapa Kok Satpol PP Yang Menyalurkan Satpol PP Itu Tahunya Adalah Tukang Garuk Kemudian Melakukan Ngertiban Kemudian Terasa Kerusuk Tahunya Kan Gitu Tetapi Ini Sisi Positifnya Bahwa Dengan Adanya Yang Kita Lakukan Memberikan Bantuan Dan Ini Terbukti Kemarin Waktu Teman-teman Kami Mendistribusikan Ke Kelurahan Yang Rata-rata Kantor Lurah Di Kota Jogja Terletak Di Jalan Gang-gang Kecil Yang Hanya Muat Satu Mobil Jadi Ketika Truk Kita Lewat Membawa Bantuan Itu Banyak Yang Mengira Kita Mau Garuan Jadi Ada Yang Parkir Motor Di Kiri Kanan Itu Tidak Mau Minggir Kemudian Masyarakatnya Juga Pada Cuek Tidak Mau Melihat Dan Tidak Mau Pinggirkan Motor Motor Yang Dipakir Di Pinggir Jalan Yang Memang Tidak Bisa Muat Truk Kalau Kita Lewat Tetapi Ketika Kita Dia Sadar Bahwa Ini Penting Bagi Masyarakat Sehingga Dia Malah Membantu Menyingkirkan Motor Dan Mengasih Jalan Kenderaan Kami Untuk Lewat Sampai Di Kantor Lurah Nah Ini Menandakan Bahwa Tidak Semuanya Dari Masyarakat Yang Paham Dengan Tugas Satpol PP Tugas Satpol PP Tidak Hanya Melakukan Garuan Tapi Kita Kembali Geruh Satpol PP Satuan Polisi Pamong Raja Jadi Ngemong Jadi Tugas kita Ngemong Masyarakat Tidak Kita Bukan Pasukan Jadi Kita Bukan Sama Dengan Pasukan Pasukan Yang Menggebuk Masyarakat Tidak Kita Itu Adalah Mengemong Memberikan Edukasi Sosialisasi Sampai Dengan Kita Kemarin Ditugaskan Memberikan Bantuan Bantuan Kepada Masyarakat Ini Adalah Bagian Daripada Yang Menjadi Sisi Positif Kita Nah Kami Berharap Masyarakat Itu Menjadikan Satpol PP Itu Sebagai Tempat Mengadu Ada Keluan-keluan Apa Ya silahkan Mengadu Kami Dan kami Akan Tidak Lanjuti Artinya Kita Itu Bermitra Dengan Masyarakat Kita Adanya Pol PP Itu Ada Karena Adanya Masyarakat Jadi Bukan Karena Harus Perlawanan Dengan Masyarakat Memang Ada Sebagian Satpol PP Di Provinsi Atau Di Se-Indonesia Ini Yang Membawakan Dirinya Berubah Menjadi Pasukan Yang Harus Berhadapan Dengan Masyarakat Nah Ini Image Ini Yang Kemudian Ditangkap Oleh Masyarakat Bahwa Seakan-akan Satpol PP Ini Sama Semua Padahal Kita Ini Satpol PP Ini Tugasnya Lebih Banyak Kepada Ngemong Jadi Memberikan Pemahaman Tidak Hanya Menggaruk-garuk Nah Ini Yang Mungkin Perlu Kedepan Kita Harus Selesai Kering Lagi Ini Kepada Masyarakat Dan Harapan Kami Dukungan Dari Seluruh Warga Bahwa Apa Persoalan Yang Mereka Adati Ayo Kami Akan Bantu Menyelesaikan Persoalan Itu Sesuai Dengan Tugas Paku Dan Fungsi Kami Sendiri Terima Kasih Pak Mafia Ini Pastinya Bukannya Berarti Jogja Berbeda Tapi Sebenarnya Mungkin Seluruh Indonesia Sama Cuman Yaitu Tadi Ketemunya Di Jalan Seperti Apa Harapannya Kita Bisa Bermitra Dengan Teman Teman Dari Satpol PP Untuk Kedepannya Karena Ternyata Bisa Salah Satpol PP Salah Satpol Bagian Kinerjanya Membantu Dengan Jaga Warga Kami Sudah Punya Saluran Solinda Saluran Informasi Pengaduan Jadi Saluran Informasi Online Pengaduan Jadi Kalau Masyarakat Ingin Melakukan Pengaduan Kepada Kami Kami Terbuka 24 Jam Di 08 13 25 39 8 451 Silahkan Nanti Lapor Kesana Dan Akan Kami Tindak Lanjuti Jadi Misalnya Ada Kejadian Yang Mengganggu Ketentraman Ketidikan Masyarakat Silahkan Dan Kami Akan Menjamin Rahasia 100% Pelapor Sudah Sering Kita Lakukan Apalagi Selama Covid Ini Banyak Sekali Laporan Yang Masuk Kepada Kami Rata Tindak Lanjuti Jadi BPP Bukan Tempat Untuk Berhadapan Dengan Masyarakat Kita Bergandengan Bergandengan Dengan Masyarakat Baik Terima kasih Pak Noviar Kita Pak Zul Ini Masul Masul Ini kan Sepertinya Pandemi Juga Belum Tentu Tahu Kapan Ini Akan Usai Ketepannya Mungkin Punya Harapan Apakah Dari Masul Untuk Pemerintah Yang Nanti Mungkin Bisa Dibawa Seberhasinya Pak Eko Ataupun Tersampaikan Pak Noviar Terkait Dengan Penanganan Pandemi Ini Terima kasih Harapan Kami Di Kelurahan Khususnya Memang Pandemi Ini Karena Memapar Semua Pihak Tentu Penangannya Pun Penanganannya Pun Kemudian Kita Tidak Bisa Sendirian Pemerintah Tentu Sangat Membutuhkan Kolaborasi Membutuhkan Sinergi Dari Pihak-Pihak Yang Lain Kalau Di Kota Ada Konsep Ganteng Gendong 5K Ada Kampung Komunitas Kampus Kemudian 2K Yang Lain Ini Yang Kemudian Akan Sangat Strategis Untuk Penanganan COVID Kedepan Dan Kita Berharap Sebenarnya Doa Kita Semuanya Pandemi Ini Segera Berakhir Dan Kita Bisa Beraktifitas Kemudian Lebih Leluasa Dengan Baik Tentu Saja Di Masyarakat Tetapi Kemudian Antisipasi Antisipasi Yang Kita Siapkan Manakala Memang Terjadi Hal-hal Yang Kurang Kita Inginkan Itu Kita Mesti Siap Dan Alhamdulillah Support Dari Para Pihak Tadi Termasuk Pemerintah Diy Ini Sangat Membantu Untuk Kami Menyiapkan Skenario-skenario Yang Kemudian Kita Tidak Harapkan Kita Mesti Siap Untuk Menghadapinya Di Kami Kemarin Di Juli Itu Kemudian Masyarakat Kemudian Langsung Membentuk Relawan TKC Yang Kemudian Ternyata Kualahan Dari BPD Diy Maupun Kota Dan Antusiasmo Dari Warga Untuk Kemudian Turun Tangan Karena Betul Soal COVID Ini Kemudian Tidak Bisa Sendirian Diselesaikan Oleh Pemerintah Kami Berharap Sinergi Ini Tetap Terjalin Baik Dari Masyarakat Kemudian Dari Relawan Dan Tentu Dari Pemerintah Kota Dan Juga Pemerintah Diy Demikian Terima Terima Kasih Mas Zul Dan Kita Menuju Ke Pak Eko Ini Mungkin Jadi Pertanyaan Terakhir Pak Pak Eko Ini Terkait Dengan Bansos Apakah Mau Ada Laki Pak Bibah Dan Bansos Terutama Kaitannya Karena COVID-19 Masih Belum Tahu Ini Kapan Akan Berakhir Sama Mungkin Bapak Mungkin Bisa Bercerita Harapannya Tentang Bansos Yang Sudah Terdistribusikan Dan Akhirnya Hari ini Selesai Pak Yang Terdistribusikan Seperti itu Mungkin Baik Jadi Tadi Saya Sampaikan Jadi Komisi A Pada Bulan Agustus September Oktober Melakukan Survei Riset Bersama Dengan Perkuluhan Tinggi Untuk Memotrat Tentang Penanggulangan COVID-19 Di Salah Satu Temuannya Tadi Saya Sampaikan Di Awal Bahwa Masalah Yang Dihadapi Masyarakat Hari ini Nomor Satu Pandemi COVID-19 Nomor Dua Hilangnya Lapangan Pekerjaan Tiga Hilangnya Penghasilan Yang Keempat Ini Harga Pokok Naik Maka Penyelesaiannya Adalah Yang Pertama BEMDA Harus Menjadi Pelopor Bagi Pendisiplinan Masyarakat Terkait Dengan Penanganan COVID-19 Artinya Dari Mitigasinya Kedaruratannya Rehab Rekonnya Harus Dijalanin Bareng Oleh Pemerintah Daerah Dan Itu Bekerjasama Antara DIY Kabupaten Kota Dan Juga Desa Kelurahan Salah Satu Contohnya Yang Di Soros Sutan Menurut Saya Salah Satu Palet Projek Yang Bagus Dimana Etalasanya Ada Di Kelurahan Duitnya Bisa Dari Provinsi Bisa Dari Ganais Bisa Dari Kota Dan Seterusnya Terpadu Pada Tingkat Kelurahan Yang Kedua APBDDIY Dan Kabupaten Kota Kita Dorong Untuk Bagaimana Kemudian Mampu Menjadi Stimulus Penciptaan Lapangan Kerja Salah Satunya Dilakukan PemdDIY Yang Saya Lihat Positif Adalah Literasi Digital Yang Ditahukan Terus Menerus Baik Untuk Marketing Online Kemudian Menjadi Content Creator Dan Teman Lurah Yang Lain Untuk Mengidentifikasi Siapa Saja Teman Teman Kita Yang Muda Yang Di Masing Kelurahan Masing Masing Desa Ini Yang Memang Mau Untuk Menjadi Content Creator Mau Menjadi Pembuat Film Menjadi Local Guide Dan Kemudian Berbagai Hal Yang Lain Saya Kira Ini Peluang Yang Cukup Besar Menjadi Youtuber Hari Ini Satu Hal Yang Apa Yang Akan Mengagetkan Karena Kongko Pada Zaman Kuliah Seumuran Saya Kerjanya Itu Naibis Kemana Mana Naibis Dia Mereview Dan Itu Ternyata Jadi Duit Jadi Jogja Ini Semuanya Ada Tempat Wisata Sejarah Ada Kulinernya Juga Sangat Bermacam Kesenianya Macem Macem Tempatnya Indah Nah Kalau Ini Kita Kemudian Bisa Bisa Manfaatkan Dari Sisi Teknologi Informasi Untuk Menjadi Apa Content Kreator Dan Lain Lain Itu Sangat Bisa Coba Kita Lihat Yang Lain Misalnya Beberapa Penyanyi Yang Di Jogja Atau Di Jawa Timur Dan Jawa Tengah Dia Bermutasi Dari Panggung Panggung Apa Fisik Ke Panggung Virtual Dan Ternyata Followers Saya Jutaan Saya Ngeliat Ada Juga Yang Followers 1,3 Juta 1,4 Belumnya Itu Sekolah Enggak Tapi Itu Lompatan Akibat Situasi Ekonomi Yang Terburuk Kemudian Teman Teman Secara Kreatif Di Jogja Juga Banyak Yang Memanfaatkan Teknologi Itu Salah Satunya Tanpa Bermaksud Mengendorse Tapi Saya Lihat Inspiratif Misalnya Ndk Kampus Di Awal Kita Lihat Videonya Itu Kan Tidak Ada Videoclip Lagunya Itu Di Youtube Narasi Lirik Dan Ternyata Yang Nonton Juga Banyak Nah Kita Ini Kan Banyak Ada Mas Marjuki Ada Sekarang Ini Lagi Rame Mendung Tanpa Hutan Tapi Akhirnya Hutan Beneran Ini Tadi Yaitu Dari Boy Geng Ini Inspiratif Dan Itu Pemdah Kita Dorong Untuk Bagaimana Melakukan Literasi Digital Melakukan Itu Sehingga Ada Penciptaan Lapangan Kerja Baru Untuk Dunia Perfilman Untuk Berbagai Ketiga Ini Turunnya Penghasilan Masyarakat Ini Juga Perlu Mendapatkan Jalan Keluar Salah Satunya Yang Kita Dorong Adalah Bagaimana Kemudian APBD Ini Dibelanjakan Di Jogja Dana Is Dibelanjakan Di Jogja Jangan Di Luar Jogja Jadi Kalau Pemerintah Kota Punya APBD Kota Belanjakan Di Kota Skema Ganteng Gendong Itu Harus Kemudian Harus Kemudian Dimanifestasikan Untuk Seluruh Urusan Ini Yang Saya Kira Penting Jadi Kalau Kedepan Beli Masker Belilah Di Jogja Beli Vitamin Belilah Di Jogja Kalau Perlu Vitaminnya Pakai Jamu Jamuan Itu Jadi Apakah Kita Punya Produsen Untuk Wedang Uuh Kemudian Jai Serai Dan Lain-lain Itu Sangat Baik Untuk Kesehatan Kita Ngademi Pandemi COVID Nah Kalau Ini Kita Bisa Tiga agenda Penting Dari Empat Persoalan Tadi Di Antaranya Adalah Penjamin Termasuk Di Dalam Penjamin Kebutuhan Pangan Rakyat Maka Apakah Namanya Bantuan Sosial Apakah Namanya Bantuan Tunai Langsung Atau Saya Kira Masih Diperlukan Tinggal Nanti Kita Padukan Dengan Yang Kebijakannya Pemerintah Pusat Jadi Kalau Konsolidasi Data Itu Menjadi Penting Dan Itu Kuncinya Pak Lurah Harus Punya Ya Harus Punya Database Yang Kuat Dibantu Oleh Dinas Dinas Yang Terkait Jadi Dinas Sosial Tolong Buka Akses Datanya Siapa Penerima PKH Di Surah Sultan Misalnya Siapa Penerima BST Di Surah Sultan Kemudian Yang Tidak Menerima Kemarin Kebijakannya Pol PP Itu Menurut Saya Sangat Bagus Bansos Yang Diberikan Untuk Kurang Lebih 4.000 Paket Ini Cuman Kan Kemudian Diskusinya Adalah Sampai Kapan Nah Karena Tanggung Jawab Negara Dan Ini Sudah Sesuai Dengan Arahan Pak Gubernur Di Tahun 2020 Kemarin Bahwa Memang Kebutuhan Pangan Rakyat Harus Dipenuhi Sehingga Kedepan Tidak Bantuan Saja Mas Jadi Saya Kira Penting Adalah Dapur Rumum Jadi Dapur Rumum Di Masing-masing Wilayah Ini Harus Dipersiapkan Orangpun Warga Yang Kelaparan Atau Meninggal Karena Tidak Mendapatkan Akses Makanan Ini Yang Saya Kira Perlu Dan Yang Terakhir Prosedurnya Harus Disederhanakan Jadi Kalau Orang Untuk Misalnya Gini Bantuan Vitamin Untuk Kasus Positif Yang Gak Usah Ada Persulat Permohonan Cukup Database Dari Rumah Sakit Autobus GSMAS Begitu Data Terpadu Itu Ada Maka Adina Bantuannya Sehingga Gak Kayak Kemarin Kemarin Itu Menurut Saya Agak Aneh Untuk Mendapatkan Bantuan Permakanan Harus Ada Permohonan Permohonan Dilampiri Bukti Swap Dari Puskesmas Atau Instansi Kesehatan Yang Lain Yang Menurut Saya Ini Memperpanjang Birokrasi Mestinya Dengan Teknologi Informasi Yang Ada Kita Kan Bisa Bikin Satu Data Ini Kayak Peduli Lindungin Itu Kan Harus Dibikin Yang Sesedana Mungkin Di Jogja Sehingga Kalau Di Diy Ini Ada Yang Status Positif Maka DT Itu Juga Semua Dinas Tahu Bahwa Di Desa A Ini Ada Yang Status Positif Status Positif Pun Ada Tiga Kategori Lagi Ada Yang Isolasi Mandiri Ada Yang Di Shelter Atau Ada Yang Di Rumah Sakit Sehingga Ini Harus Kemudian Dipadukan Menjadi Satu Data Sehingga Kalau Ada Kasus Positif Dinas Sosial Tidak Usah Nunggu Surat Permohonan Dia Otomatis Begitu Mendapatkan Data Itu Bantuan Diberikan Saya Kira Ini Harus Diperbaiki Karena Kemarin Salah Satu Kritik Saya Ke Dinas Sosial Pada Saat Bantuan Yang Apa Untuk Jaga Warga Dan Juga Untuk Warga Yang Dimohon Karnolilura Prosedurnya Terlalu Lama Jadi Satu Bulan Lebih Verifikasi Data Sementara Yang Makan Nunggu Ini Saya Kira Menjadi Masalah Jadi Harapan Kita Monggo Nanti Pak Kasa Juga Teman-teman Di BEMDA Merampingkan Birokrasi Merampingkan Prosedur Menyederhanakan Proses Jadi Kalau Hari Ini Memang Statusnya Positif Ya Makan Nanti Siang Beda Satu Jam Harus Sudah Dapat Bantuan Vitamin Harus Nunggu Tiga Empat Hari Untuk Dapat Bantuan Permakanan Jadi Ini Saya Kira PR Yang Perlu Kita Kerjakan Di Masa Yang Datang Dan Kami Terima Kasih Pada Satpol BP Dan Pemda Diy Yang Bersama Sama Juga Dengan Pak Lurah Kemarin Bekerja Keras Untuk Kemudian Membantu Masyarakat Dengan Dukungan Anggaran 26,1 Miliard Termasuk Yang Dibiru Tata Pemerintahan R3 Miliard Untuk Vaksinasi Yang Itu Menjadi Mitra Komisi A Dan Kedepannya Harapan Kita Antara Dana IS Maupun APBD Bisa Diselaraskan Untuk Urusan Penanggulangan COVID Yang Dari Empat Sisi Tadi Jadi Pemda Harus Mampu Menanggulangi COVID Bersama Masyarakat Kedua Menciptakan Lapangan Kerja Menciptakan Penghasilan Bagi Masyarakat Stabilitas Harga Harus Dipenuhi Terima kasih Sekali Pak Eko Suwanto Dan Seluruh penonton Yang ada Di channel Humpah Jogja Ataupun Kominfo Diy Demikian Tadi Untuk Bincang Bincang Kita Dengobrolin Jogja Season 2 Untuk episode Yang pertama Dan Lupa Kami Ngucapin Terima kasih Sekali Lagi Untuk Pak Eko Suwanto Komisi ADPRD Dari Sama Yogyakarta Yang Sudah Berkenan Meluangkan Waktunya Untuk Di Sini Pak Kehadirannya Disini Juga Jadi Juga Sudah Menjelaskan Banyak Hal Tentu Saja Kepada Seluruh Masyarakat Dan Juga Tak Lupa Matunun Juga Mas Ini Pak Lurah Sorosutan Kalau Datang ke Kelurahan Ketemu Sama Pak Zul Matunun Sudah Berkenan Untuk Bercerita Juga Tentang Banyak Hal Disini Semoga Ini Menjadi Satu Sinergitas Yang Baik Antara Warga Stakeholder Dan Pandemi COVID-19 Di Yogyakarta Ini Harapannya Masyarakat Bisa Lebih Lebih Sensitif Juga Tentu Saja Biar Kita Bisa Tetap Menjaga Situasi Agar Tetap Baik Level Kita Harapannya Bisa Kita Turunkan Lagi Level Satu Terus Akhirnya Jadi Juna Hijau Di Seluruh Yogyakarta Baik Terima Kasih Juga Kami Ucapkan Kepada Gudang Kopi Untuk Tempat Luar Biasa Yogyakarta Untuk Pelurahan Sorosutan Terima Kasih Juga Untuk DPRD Yogyakarta Terutama Komisi Hanya Dan Kita Akan Tutup Ngobrolin Yogyakarta Season Kedua Episode Pertama Ini Dengan Penampilan Kembali Dari V Dan Anggim Selamat Kuyaksikan Terima Kasih Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wajar Dalam Hubungan Cinta Kadang Memang Naik Turun Hati Yang Punya Keperana Untuk Lebih Saling Pengertian Kalau Kamu Besar Jangan Menghilang Kalau Kamu Besar Kamu Bisa Bilang Tapi Kalau Besar Jangan Kamu Cari Peluang Disini Takut Kamu Hilang Bisa Kalau kamu bosan, jangan menghilang Kalau kamu bosan, kamu bisa bilang Tapi kalau bosan, jangan kamu cari peluang Ku disini, takut kamu hilang Ku disini, masih ada sayang Kalau kamu bosan, jangan menghilang Terima kasih Terima kasih Terima kasih